Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you always in great condition and happy situations Mister selalu berharap kalian dalam keadaan baik dan juga bahagia Oke berjumpa kembali dengan Mister Dalam pelajaran bahasa Inggris Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Yang ini di pelajaran yang ke-9 Tentang apa itu? Tentang describing places Di pelajaran yang sebelumnya, di pelajaran ke-8 Kita belajar tentang rooms, ruangan Sekarang kita akan belajar tentang describing places Menjelaskan atau menggambarkan tempat Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca Basmala bersama-sama Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita dan Allah berikan kefahaman kepada kalian semua Bismillahirrahmanirrahim Oke Di poin A, listening Listen to and repeat after me Kalian dengarkan dan tirukan setelah Mister Oke Ini adalah sebuah sekolahan Number two A bookstore A bookstore This is a bookstore Ini adalah sebuah toko buku A hospital A hospital This is a hospital Ini adalah sebuah rumah sakit Number four A bank Bank A bank A bank This is a bank Ini adalah sebuah bank A swimming pool A swimming pool This is a swimming pool Ini adalah sebuah kolam renang A supermarket A supermarket This is a supermarket Ini adalah sebuah pusat perbelanjaan Listen to your teacher and match the sentence with the correct picture Dengarkan gurumu dan cocokkan kalimat dengan gambar yang tepat Number one is an example Nomor satu sebagai contoh Nomor satu ini kan I am going to the bank Maka gambar yang cocok adalah di Sekarang kita lihat number two Bimo is going to the hospital Bimo akan pergi ke rumah sakit Berarti gambarnya yang cocok yang mana? C Number three Mother is going to the market Nomor tiga Ibu akan ke pasar Berarti yang mana gambarnya? F Mila is going to school Berarti B Number five She is swimming at the swimming pool A Father is going to the office Berarti I Ini silakan kalian isi di buku kalian masing-masing Tapi ini bukan tugas yang mister minta untuk dikumpulkan Tugasnya apa mister? Nanti akan mister sampaikan Simak video ini sampai selesai Point C Read the following sentences aloud Baca kalimat-kalimat di bawah ini dengan keras Ikuti mister ya cara membacanya This is a hospital Ini adalah sebuah rumah sakit There is a doctor Ada seorang dokter There is a nurse Ada seorang perawat The doctor is treating his passion in the hospital Dokter sedang merawat pasiennya di rumah sakit Gambar yang kedua This is a classroom Ini adalah sebuah ruangan kelas There is a teacher Ada seorang guru There is the principal Ada kepala sekolah There are the students Ada siswa-siswi Atau siswa The students Siswa-siswi Are listening to the teacher Sedang mendengarkan Kepada guru Answer the questions based on Based on the text above Kita diminta untuk menjawab Berdasarkan teks yang kita baca tadi Number one There is a bla 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 Kalau ada soal seperti ini Ingat Lihat kalimat sebelum dan sesudahnya Jangan langsung fokus There is a langsung nurse Tanpa melihat kalimat belakangnya Ya There is a bla 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 in the hospital Maka tidak mungkin jawabannya headmaster ya Jadi jawabannya nurse The doctor is treating his passion in the The hospital There is a bla 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 in the classroom Teacher The students are listening to the teacher Ya Kemudian yang poin kedua adalah Telling the function of the place Tadi kan tempat-tempat tadi itu kan ada fungsi-fungsinya Nah Contoh nomor satu disini ada kata study Artinya belajar Swim artinya berenang Save money artinya menyimpan uang atau menabung Buy fruit artinya membeli buah Nomor satu contohnya I am studying at the school Dari study berubah menjadi studying Nah dengan syarat Kalian tentu ingat mister pernah ngajarkan Tentang penggunaan subject dan to be Ya dengan lagu I am you are they are we are he is she is it is I am you are they are we are he is she is it is Nah itu kalian ingat lagu itu ya Insya Allah nanti akan mister buatkan lagu video tentang lagu ini ya Next time Jadi semuanya mempunyai pasangan masing-masing I am you are dan seterusnya Kemudian Point F Find the missing letter Temukan huruf yang hilang Disini kita lihat Point number one Huruf yang hilang adalah O ya Number one hospital Number two movie theater Bioskop ya Number three book store Toko buku Number four school Sekolahan Number five market Atau pasar Kemudian yang point G Write true or false Tulislah true atau false True itu benar False itu salah Kita bisa menulisnya dengan huruf kapital T Atau F saja Kita kerjakan yang bagian benar dulu I am buying vegetables at the supermarket True or false True ya Kemudian Ini yang true Yang true Yang true ya I am seeing the movie at the movie theater Saya menonton film di Bioskop Benar I am buying books at the bookstore Saya membeli buku di toko buku I am seeing a football game at the stadium Ini yang benar Nah kemudian yang salah Yang mana mister Nomor dua Tiga Dan lima Kita baca kalimatnya I am studying at the stadium Saya belajar di stadion Nah kan salah ya I am swimming in the hospital Masa berenang di rumah sakit Berarti salah Kemudian I am saving money at the zoo Saya menabung di kebun binatang Nah salah juga ya Disini ask and answer with a friend Based on the pictures Disini kalian bisa praktekkan sendiri di rumah Kalian bisa berpartner dengan Your parents Orang tua kalian Atau mungkin your sister Or your brother Where are you going? Ya Kamu mau pergi kemana? I am going to the hospital Saya Mau pergi Atau saya akan pergi ke rumah sakit Misalkan mister tunjuk yang nomor satu Berarti where are you going? I am going to the bank Seperti itu Ya Nah disini yang point I Look at the pictures and make sentences Jadi kata yang di depan ini Clue ini Disuruh membuat kalimat Contoh disini study Kemudian at the school Maka kalimatnya I am studying at the school Kalau ada save money Berarti Jadi I am saving Nah ingat ya Kalau save Berubah menjadi saving Saving money at the bank Kemudian number three I am buying fruits at the supermarket Atau at the market Number four I am swimming at the swimming pool Saya berenang di kolam renang Lalu tugasnya apa mister? Tugasnya adalah Kalian Belajar Dengan baik Menyimak video ini Dari awal sampai selesai Jadi itulah tugas kalian hari ini Mister harap kalian paham Dengan penjelasan Yang mister sampaikan Dan jangan lupa Minggu depan Insya Allah Akan ulangan harian English Kalian pelajari Bab yang ke delapan Dan bab yang ke sembilan Ini yang kita pelajari Oke Thank you very much For your nice attention See you again next time With another video And another lesson Don't forget For praying five times And Reciting Al-Quran Dan as I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton